Sebuah voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan AC dengan frekuensi, diketahui frekuensi sama dengan 50 Hz, menunjukkan angka, berarti ini V efektif, yang terukur pada voltmeter itu V efektif ya, 110 volt. Nilai maksimum tegangan AC adalah, berarti yang ditanya V maksimum, jadi untuk mencari tegangan V efektif itu kan rumusnya V maksimum per akar 2, berarti kalau kita mau cari V maksimum, otomatis V efektif kali akar 2. Nah, V efektif kita 110 kali akar 2, berarti jadinya 110 akar 2 volt. Nah, jadinya jawabannya itu adalah yang C.